Respon tak terduga bonek usai Persebaya Surabaya di gulung Barito Putra 3-0 di Laga Uji Coba Pramusim. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya harus mendapatkan pelajaran berharga dalam Laga Uji Coba melawan Barito Putra. Laga Persebaya Surabaya versus Barito Putra digelar di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Sabtu, 20 Juli 2024. Kemarin, dalam Laga Uji Coba tersebut, tim kebanggaan bonek itu dibuat tunduk oleh Barito Putra dengan kekalahan telak dengan skor 3-0. Tiga gol Barito Putra berhasil dibungkus oleh tiga pemain yang berbeda di antaranya adalah Lukas Gama, menit 28, Excel Runtukahu, menit 56, dan Rizky Pora, menit 80. Dalam Laga Uji Coba tersebut, pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster melakukan sejumlah perubahan. Di mana, beberapa eksperimen disuguhkan oleh pelatih berkebangsaan Irlandia tersebut di line-up Bajul Ijo. Di sisi lain, tiga gol Barito Putra semuanya tercipta melalui skema bola mati atau tendangan bebas. Hal itu tentu saja jadi evaluasi penting yang harus segera dibenahi oleh Persebaya Surabaya jelang bergulirnya Liga 1 musim 2024-2025 Agustus mendatang. Kita mempunyai empat peluang yang seharunya berbuah gol. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu ketika di Liga 1 nanti. Pertahanan kita sebenarnya cukup baik, tidak ada tendangan yang mengarah ke gawang, tetapi kita lengah mengantisipasi bola mati, kata Paul Munster. Ini pentingnya Uji Coba sebelum Liga, karena kita tahu kesalahan kita di mana, sambungnya. Lalu, bagaimana reaksi atau respon dari para bonek mengetahui tim kesayangannya yang bertabur bintang di tepuk 3-0 tanpa balas oleh Barito Putra. Dapat dilihat pada unggahan hasil akhir pertandingan di Instagram Persebaya Surabaya, bonek yang mengetahui tim kebanggaannya dilibas oleh Barito Putra di Partai Uji Coba justru beri reaksi di luar dugaan. Para bonek tak turut memberikan kritik keras kepada para penggawa Persebaya Surabaya. Justru, bonek dengan legowo dan berbesar hati meminta Persebaya Surabaya asuhan Paul Munster untuk kembali berbenah menyongsong gelaran Liga 1 MSUIM 2024-2025 yang sudah di depan mata. Terima kasih telah menonton!